Hai sahabat agro, kita sekarang berada di RR Organik Cugenang Cianjur, kita akan simak bagaimana ciri-ciri sayuran pakcoy yang siap panen. Inilah Sri Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Sri Nur Hasanah dari SMK IT Banyasin kelas 11 jurusan ATPH. Saya selaku sisi PKL di RR Organik Farm, disini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang bagaimana tata cara pemanenan tanaman pakcoy. Ciri tanaman pakcoy yang siap dipanen yaitu berusia sekitar 45 sampai 60 hari. Dengan ciri-ciri lain antaranya daun yang lebar dan tumbuh subur serta batang yang terlihat sehat. Sahabat agro bisa lihat ya, sayuran disini daunnya beberapa bolong-bolong, ini dimakan ulat, karena memang disini tidak menggunakan pesticida kimiawi. Cara pemanenannya yaitu dengan cara dicabut. Tetapi dalam pencabutan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak daun dan juga batang. Kenapa? Karena kerusakan tersebut akan menurunkan nilai ekonomis pada tanaman pakcoy dan juga membuat pakcoy lebih mudah busuk. Tadi adalah tahapan bagaimana cara kita memanen pakcoy. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, diantaranya pakcoy yang siap panen adalah pakcoy yang memiliki daun lebar dan juga sehat. Dan juga batangnya terlihat sehat. Dalam pemainan juga, saya perhatikan setelah pemanenan, pakcoy sebaiknya disimpan di tempat yang tertutup dan sejuk agar tanaman tidak layu. Mungkin hanya itu, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sahabat agro, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel kami. Subscribe sekarang ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.